Intro Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Senang bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Meskipun sampai saat ini masih diadakan secara online Kiranya antusias kita untuk mencari Tuhan Mendengarkan sabdanya tetap ada di dalam hati setiap kita Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah Untuk menaikkan satu pujian Kasih Yesus tetap sempurna Terima kasih 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 Mereka Terima kasih Cobaan, pergumulan yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati Namun setiap kita pasti ingin melewati dan menghabiskan hidup ini dengan maksimal Bermakna seiring dengan firman Tuhan dan juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bukan? Lalu bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah bergaul dengan orang yang beriman Bapak-Ibu Saudara, cara yang pertama untuk hidup maksimal, untuk melewati hidup-hidup yang bermakna Adalah dengan bergaul dengan orang yang beriman Mari kita simak di Amsal 1 ayat yang ke-15 Dikatakan demikian Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka Nah, pertanyaannya disini mereka itu siapa Bapak-Ibu? Mereka disini adalah orang-orang bebal yang menyimpang dari jalan Tuhan Hidup sesuai dengan keinginan Daging mereka menghabiskan Hidup mereka dengan suatu kesiasiaan Hidup di dalam dosa Berfoya-foya Hidup hanya untuk diri mereka sendiri Dikatakan di ayat 22 bahwa Pencemo'o gemar kepada cemo'o Orang jahat suka melakukan apa yang jahat Bapak-Ibu Saudara Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan Dimana hidup kita bukan lagi kehidupan yang lama Kita sudah diperbaharui Di Roma 12 Ayat 1 sama 2 Kita telah diperbaharui akal budi kita Sehingga hidup kita itu sudah berbeda Dari orang-orang di luar Tuhan Kita tidak lagi sama Kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama Untuk itu kita harus Menghindari orang-orang yang demikian Bapak-Ibu Orang-orang yang hidup hanya untuk kepentingan mereka sendiri Hidup di dalam dosa Hidup hanya untuk kedagingan mereka sendiri Dimana fokus mereka adalah Aku-aku Bukan lagi kepada Tuhan Kita adalah anak-anak Tuhan Sebagai orang Kristen Yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal Bapak-Ibu Maka kita harus menghindari orang-orang yang demikian Pertanyaannya Mengapa kita harus menghindari orang-orang yang demikian Karena Bapak-Ibu komunitas Lingkungan Dan pergaulan Memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hidup seseorang Saya memiliki teman Teman baik Teman dekat Saya tahu persis dia orangnya Dia anak yang salah Dia tepul tangan beribadah Dia sudah memiliki tunangan Tetapi ketika dia bekerja Merangkau Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar Dengan orang-orang yang tidak jelas Dan mereka memiliki komunitas yang buruk Saya kaget Bapak-Ibu Orang yang saya tahu Dia adalah teman yang sangat baik Orang yang salah bisa menjadi rusak sedemikian rupa Dia dibelenggu dengan hutang yang begitu banyak Dia kerja bertahun-tahun uangnya habis Entah kemana Hanya untuk bersenang-senang Bahkan dia jatuh Menjadi anak yang lesbi Bapak-Ibu Melihat hal seperti ini Ini membuktikan bahwa Komunitas Pergaulan lingkungan Itu memberikan pengaruh yang cukup besar Di dalam kehidupan Baik secara fisik Serta kerohanian seseorang Bapak-Ibu Untuk itu disini Salomo menasehatkan Orang-orang percaya Hindarilah orang yang seperti mereka Lalu yang kedua Cara untuk kita dapat hidup maksimal Yang kedua adalah hidup berbuah Mari kita lihat di Titus 3 Ayat yang ke-14 Demikian bunyi firman Tuhan Dan biarlah orang-orang Kita juga belajar Melakukan pekerjaan yang baik Untuk dapat memenuhi keperluan hidup pokok Supaya hidup mereka Jangan tidak berbuah Bapak-Ibu Dengan adanya pandemi Mencari pekerjaan itu sangat sulit Banyak orang mengambil kesempatan Untuk bermalas-malas Meminta belas kasihan orang lain Bapak-Ibu Mereka meminta-minta Mereka curang Seorang dengan yang lain Mulai korupsi Nah Bapak-Ibu disini Di dalam Timotius 3 yang 14 Kita diingatkan Kita dinasehatkan Supaya hidup kita berbuah Nah salah satu Caranya kita hidup berbuah adalah Melakukan pekerjaan yang baik Melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya Untuk meraih ke maksimal hidup Adalah dengan hidup berbuah Di Titus 3 ayat 14 Salah satu bentuk Hidup yang berbuah adalah Melakukan pekerjaan kita dengan baik Kita bersyukur Yang saat ini masih diberikan pekerjaan Masih memiliki pekerjaan Meskipun hasilnya tidak sebesar dahulu Meskipun hasilnya tidak sebesar Yang kita dapatkan Seperti sedia kalah sebelum pandemi Mari kita kerjakan pekerjaan kita sebaik-baiknya Tidak malas Tidak mengharapkan belas kasihan Dari orang lain Melainkan bekerja dengan giat Dengan mengandalkan Tuhan Terkadang kita bangga dengan segala rencana hebat kita Prestasi-prestasi besar yang pernah kita capai Menjadikan kita terlena Kita cepat puas diri dan juga menjadikan sombong Kita akhirnya lupa Bahwa tanpa Tuhan itu Kita itu tidak ada apa-apanya Tanpa Tuhan Kita itu siapa Untung itu Supaya kita dapat Memiliki Melewati hidup kita secara maksimal Kerjakan yang baik Apa yang bisa kita kerjakan saat ini Apa yang Tuhan Percayakan saat ini Di dalam hidup kita Kerjakan sebaik-baiknya Banyak orang Lupa Ketika mereka sukses Hari ini mereka baru menyadari Bahwa tanpa Tuhan mereka Bukan siapa-siapa Ketika mereka dipuncak Wah di dalam kesuksesannya Mereka sombong Mereka melupakan Tuhan Mereka melupakan teman Yang seperjuangan mereka bersama-sama Bekerja keras Tapi dia mulai Lupa diri dan sombong Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara Dengan adanya pandemi Kita itu diingatkan banyak hal Kita belajar akan banyak hal Tuhan ingin menguji kita Ketika kita Diambil segala-galanya Ketika kita kehilangan Banyak hal dalam hidup kita Masihkah kita setia kepada Tuhan Masihkah kita Melakukan bagian kita Dengan baik di dalam hidup kita Seorang komposer Mulai bekerja Bukan setelah mendapatkan ilham Ia mendapatkan ilham Justru ketika ia sedang bekerja Beethoven, Bach, dan Mozart Menulis lagu secara teratur Seperti seorang akutan Bekerja dengan angka-angka Begitu gigi, begitu gigi Mereka tidak membuang waktu mereka Untuk menantikan inspirasi Tidak bermalas-malasan Menyenyakan waktu mereka Bapak Ibu Waktu itu adalah Sangat berharga Lebih berharga Daripada kepingan-kepingan emas Waktu adalah hidup kita Marilah kita belajar Untuk hidup berbuah Dengan melakukan pekerjaan kita Dengan baik Apa yang Tuhan Pernyataan Pernyataan saat ini Gunakan waktu kita Sebaik-baiknya Mungkin hari ini Yang sedang kehilangan pekerjaan Kerjakan apa yang bisa Bapak Ibu Saudara kerjakan Kerja lewat Di rumah Ada banyak sekarang Pekerjaan online-online Kerjakan sebaik-baiknya Untuk kemuliaan Tuhan Dan Bapak Ibu Saudara Ingat Bersanda dan percayalah Bahwa Tuhan memampukan kita Tuhan yang akan memelihara kita Untuk itu Mari kita bersama-sama belajar Berbuah di dalam hidup kita Berbuah dalam aspek Kerohanian kita Tingkah laku kita Karakter, pribadi Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan Kerjakanlah bagian kita Sebaik-baiknya Maka Tuhan akan melakukan bagiannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Dari angsal 1 ayat 15 dan juga Ayat 22 Serta titus 3 ayat yang ke-14 Kita belajar Bahwa untuk meraih hidup yang maksimal Pertama kita harus bergaul dengan komunitas Orang beriman Ketika kita bergaul Berjalan dengan orang-orang yang seiman Beriman Komunitas yang membangun Maka hidup kita akan bermakna Karena apa yang kita kerjakan di dalam komunitas itu Adalah komunitas yang sehat Itu untuk kemuliaan Tuhan Tuhan ingin kita Membangun relasi Kita hidup Bersekutu dengan orang-orang yang beriman Hindarilah orang-orang yang hidupnya berpoyak-poyak Hindarilah orang yang hanya Memiliki fokus tujuan untuk diri mereka sendiri Untuk kepuasan mereka sendiri Tetapi bergaul dengan orang-orang yang memiliki fokus dan tujuan Untuk kemuliaan Tuhan Dan yang kedua adalah Hidup berbuah Hidup berbuah dengan melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya Apa yang bisa kita kerjakan Kerjakan sebaik-baiknya Apa yang bisa kita lakukan Lakukan sebaik-baiknya Ada banyak waktu luang di dalam sehari Mungkin hari ini kita menganggur Gunakan untuk berdoa syafaat Tuhan akan melihara Bapak ibu saudara dan saya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan Itu janji Tuhan Pegang janji Tuhan Berdoa mintalah kepadanya Firman Tuhan berkata Ketika kita minta akan diberi Ketika kita mengetuk akan dibuka Mintalah kepada Tuhan Jangan pernah memeluh Tetapi selalu ucapkan syukur Apapun yang terjadi dalam hidup kita Itu adalah seizin Tuhan Tuhan menyertai hidup kita sekalian Jangan menyerang dan jangan putus asa Melihat keadaan kondisi saat ini Bapak ibu saudara Banyak karya besar yang dapat kita hasilkan di dalam hidup Oleh karena itu mari kita pergunakan setiap detik dalam hidup kita Dengan sebaik-baiknya Setiap orang memiliki waktu 24 jam Dalam sehari Bapak ibu Tetapi hanya orang yang mampu memaknai Dan melakukan yang terbaik di setiap waktu yang ada adalah Orang yang akan meraih kemaksimal di dalam hidupnya Yang mana kemaksimal hidupnya adalah Kepenuhan di dalam Yesus Kristus Amin Bapak ibu saudara Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Karena kami boleh diingatkan Di nasih hati Agar di dalam kami menghabiskan hidup kami Melewati hari-hari kami Penuh dengan arti Dan juga memiliki makna Sehingga ketika kami pulang kepadamu Kami tidak menyesal Karena Waktu di dalam hidup yang kami habiskan adalah untuk kemuliaan Tuhan Hidup yang kami habiskan memiliki makna Hidup kami habiskan dengan maksimal untuk melayani Tuhan Kami bersyukur karena kami boleh diingatkan Di masa-masa pandemi ini membuat kami lengah Membuat kami putus asa Membuat kami lupa Tuhan Membuat kami merasa di mana Tuhan Membuat kami merasa Tuhan tidak memelihara kami Membuat kami merasa Tuhan begitu jauh Tetapi kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Dan kami bersyukur karena kami saat ini diingatkan di dalam menggunakan waktu kami dengan maksimal Yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang beriman Yang sevisi semisi untuk kemuliaan Tuhan Dan juga hidup yang berbuah Untuk melayani Tuhan Yesus Terpujilah engkau ala kami yang hidup Sang Juru Selamat kami Dan juga penyemangat dan penguat hidup kami Kami percaya Terima kasih Terima kasih ya Bapak untuk firmanmu pada sore hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Bapak ibu saudara kita akan masuk ke dalam bokok doa syafaat Yang pertama kita akan berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit Dalam masa pemulihan Dan juga jemaat kita yang sedang hamil Mari kita berdoa bersama-sama Dengan kerendahan hati Ya Allah kami datang kembali Menaikan syukur kami Dan juga menaikan doa-doa syafaat kami Secara khusus Tuhan Kami mau berdoa bagi jemaat kami yang sedang Dalam keadaan lemah tubuh Yang sedang dalam keadaan pemulihan Ada Bapak Chandra Surya Ibu Suprati Bapak Hiricahyanto Kemudian pemulihan dari Ibu Ishak Ibu Suratman Ibu Arimandang Dan juga Bapak Hertik Jemaat Jodono Mulyo Kiranya Tuhan yang memulihkan Menyembuhkan jemaatmu Tuhan Mengulurkan tanganmu Menyembuhkan mereka Berikan mereka kekuatan Berikan mereka sukacita dan damai sejahtera Di dalam melewati hari-hari mereka Sehingga mereka tetap percaya Dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya Terima kasih ya Bapak Kami juga berdoa Untuk pemulihan Bapak Iswah Yudi juga Yang matanya sedang sakit Tuhan juga yang berikan kekuatan Kesehatan Pemulihan Terima kasih Bapak kami juga berdoa Untuk jemaat Tuhan Yang boleh Tuhan berkati Yang sedang hamil Ada istri dari Bapak Eldo Dan juga Ibu Rizda Tuhan kami berdoa Menyerahkan mereka Biarlah Tuhan juga yang Memelihara Memberkati Menjaga Melindungi Ibu serta Bayi yang di dalam kandungan Berikan mereka kesehatan Kekuatan Dalam mereka melakukan Aktivitas mereka hari lepas hari Terima kasih ya Bapak Terpujilah namamu Kami Serahkan Kami percayakan Anak-anakmu Kedalam Tangan Tuhan Tuhan yang akan Menjaga Melindungi Menyembuhkan Dan memelihara mereka Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami ucap syukur Dan berdoa Amin Yang kedua Secara khusus Bagi jemaat-jemaat Jemaat kami yang sedang bergumul Tuhan yang akan Berkati jemaat-jemaat Jemaat-jemaat Yang sedang bergumul Di dalam bidang pekerjaan Perekonomian mereka Tuhan yang akan Cukupkan mereka Tuhan Yesus Tuhan juga berdoa Yang sedang bergumul Dalam Dana Untuk biaya Anak Sekolah Bila Tuhan juga Yang akan Cukupkan mereka Tuhan juga Yang akan Berkati anak-anakmu Yang sedang Studi Yang sedang bergumul Karena Mereka harus Belajar online Tuhan juga Yang tolong Tuhan yang Berikan himat Pengetahuan Kepandean Meskipun Mereka Online Mereka tetap Belajar Dengan baik Dan juga Berikan mereka Rasa tanggung jawab Dan juga Kesungguhan Di dalam belajar Sehingga Mereka tidak Bermain-main Atau Menyanyakan waktu Mereka Tapi mereka Tetap Menggunakan Waktu mereka Untuk belajar Dengan baik Berkati juga Guru-guru mereka Supaya mereka Dapat mengajar Murid-muridnya Dengan Kasih Bertanggung jawab Dan takut Akan Tuhan Kami juga Berdoa Untuk Jemaat Tuhan Yang sedang Dalam bergumulan Baik di dalam Keluarga Di dalam Relasi Dengan Bapak Anak Dan juga Dalam keluarga Pertua Menantu Dan juga Apapun yang mereka Sedang kumpulkan Biarlah Tuhan Yang capur tangan Tuhan yang menolong Tuhan yang memberikan Jalan keluar yang terbaik Apapun yang mereka Sedang kumpulkan Tuhan Kami percayakan Semuanya Kedalam tangan Tuhan Yesus Kristus Kami juga berdoa Bagi Gerejamu GKA Iman Melawah Yang telah Sampai saat ini Tuhan Melihara Sebagai Sarana Untuk Anak-anakmu Umatmu Beribadah Kami puncak syukur Karena GKA Iman Melawah Boleh berdiri Sampai saat ini Kiranya Jemaat Tetap Memiliki Antusias Untuk Datang Kepada Tuhan Mereka Boleh bertubuh Di dalam Kerohanian Mereka Akan pengenalan Tuhan Yesus Kristus Sehingga Di tengah-tengah Kondisi yang Tidak Memungkinkan Kondisi yang sulit Mereka tetap Kuat Di dalam Tuhan Mereka Tidak goyang Tetapi Mereka Tetap Memiliki Dasar Iman Yang Teguh Di dalam Kristus Yesus Kami juga Berdoa Menyerahkan Sekolah Berita Kasih Yang Telah Peliharanya Saat ini Tuhan Berkati Sekolah Berita Kasih Kiranya Sekolah Tersebut Boleh Menjadi Sarana Untuk Anak-anak Tuhan Belajar Dengan Baik Bukan Hanya Belajar Tentang Hal-hal Yang Akademis Tetapi Mereka Juga Boleh Diajar Tentang Prinsip Iman Kristen Yang Benar Sehingga Mereka Tetap Bertumbuh Memiliki Dasar Iman Yang Teguh Di dalam Kristus Yesus Kiranya Tuhan Juga Berkati Perkumpulan Yayasan Berita Kasih Perkumpulan Dana Rasyon 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 Dan Tuhan Yang Memelihara Tuhan Yang Berkati Terima Kasih Ya Bapak Kami Percayakan Semuanya Hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Yang Ketiga Kita Akan Berdoa Bagi Post P.I. Dona Mulyo Dan Juga Pelayanan Misi Yang Ada Di Seluruh Indonesia Bapak Ibu Kiranya Orang-orang Yang Memiliki Jiwa Misi Mereka Tetap Semangat Menyampaikan Injil Kepada Orang-orang Yang Sudah Tuhan Percayakan Meskipun Kondisi Saat Ini Sangat Berbahaya Karena Corona Tetapi Kiranya Mereka Bisa Memberikan Apa Yang Seharusnya Mereka Dapatkan Yaitu Keselamatan Yang Kekal Bagi Orang-orang Yang Sudah Tuhan Siapkan Untuk Menerima Keselamatan Itu Kami Negara Kami Negara Kita Mari Kita Satu Dalam Doa Bapak Kami Berdoa Menyerahkan Untuk Pos Pai Don Mulio Secara Kursus Juga Untuk Kebutuhan Gedung Gereja Berlaku Yang Akan Memberkati Sehingga Tepat Pada Waktunya Boleh Terbangun Gedung Gereja Dan Jemaat Mul Di Pos Pai Don Mulio Boleh Beribadah Di Dalam Gedung Gereja Sendiri Dan Kiranya Jemaat Yang Ada Di Don Mulio Boleh Menjadi Berkat Bagi Orang Orang Sikta Mereka Berkati Juga Hamba Tuhannya Di Dalam Membimbing Dan Juga Memberikan Didikan Kepada Jemaat Dengan Baik Berkati Kesehatannya Yang Secara Khususus Pada Saat Ini Pak Stefan Sedang Lemah Tubuh Tuhan Juga Yang Akan Menyembuhkan Memulihkan Sehingga Beliau Boleh Beraktifitas Kembali Melayani Jemaat Mudipos Pai Don Mulio Kami Juga Berdoa Untuk Pelayanan Misi Yang Ada Di Seluruh Indonesia Dan Juga Seluruh Dunia Tuhan Kami Berdoa Kiranya Tuhan Yang Menjaga Melindungi Mereka Yang Sedang Berjuang Untuk Memberitakan Injil Kepada Orang Orang Yang Sudah Tuhan Siapkan Untuk Menerima Keselamatan Tuhan Berikan Mereka Sukacita Damai Sejahtera Semangat Yang Terus Menyalah Nyalah Sehingga Di Tengah Pandemi Kesulitan Mereka Tidak Putus Asa Mereka Tidak Kecewa Tetapi Mereka Tetap Semangat Untuk Menyampaikan Kabar Baik Kepada Orang Orang Yang Sedang Mereka Injil Saat Ini Tuhan Kami Juga Berdoa Bagi Bangsa Dan Negara Kami Ya Bapak Kiranya Situasi Keamanan Dalam Masa Pandemi Ini Boleh Cepat Berlalu Dan Tuhan Berikan Kepuatan Untuk Dapat Melewatinya Bersama Dengan Tuhan Dan Juga Kami Berdoa Bagi Bapak Presiden Wakil Presiden Serta Jajarannya Di Dalam Pemerintahan Tuhan Juga Berkati Kesehatannya Berikan Mereka Hikmat Dan Hati Yang Takut Akan Tuhan Melakukan Tukar Tentang Jauhnya Dengan Takut Akan Tuhan Sehingga Bangsa Indonesia Ini Boleh Menjadi Bangsa Yang Maju Dalam Pembangunan Perekonomian Dan Juga Pendidikan Kami Cukup Berdoa Bagi Rakyat Indonesia Kiranya Boleh Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kiranya Mereka Boleh Mematuhi Apa Yang Program Yang Pemerintah Programkan Kiranya Rakyat Indonesia Boleh Menjalankannya Dengan Baik Kami Berdoa Juga Untuk Keamanan Bangsa Indonesia Tuhan Jaga Lindungi Rakyat Indonesia Dengan Baik Kiranya Orang Orang Yang Bertanggung Jawab Di bidang Keamanan Boleh Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Dengan Baik Dengan Maksimal Takut Tuhan Dan Juga Bidang Pendidikan Kiranya Juga Bisa Kembali Sekolah Sekolah Boleh Dibuka Secara Normal Sehingga Anak Anak Belajar Dengan Maksimal Terima Kasih Ya Bapak Kami Juga Berdoa Untuk Orang Orang Yang Bebal Untuk Memakai Masker Mereka Tidak Mau Memakai Protokol Tuhan Juga Yang Menegur Mengingatkan Mereka Tuhan Yang Akan Menggerakkan Hati Mereka Untuk Memiliki Rasa Tanggung Jawab Menjaga Kesehatan Mereka Boleh Memakai Protokol Memakai Masker Jaga Kesehatan Mereka Kami Juga Berdoa Bagi Orang Orang Yang Terpapar Covid Tuhan Juga Yang Akan Menjaga Memulihkan Dan Menyembuhkan Mereka Memberikan Kekuatan Supaya Mereka Tetap Kembali Mulih Terima Kasih Tuhan Yesus Kristus Kami Juga Berdoa Bagi Tenaga Medis Yang Melayani Penderita Covid 19 Ini Tuhan Karena Kami Melihat Banyak Orang Tenaga Medis Yang Mulai Lemah Mulai Lemah Di Dalam Pelayanannya Kira Tuhan Berikan Kekuatan Supaya Mereka Dapat Melayani Pasien Dengan Baik Tuhan Berikan Kekuatan Kesehatan Kepada Para Tenaga Medis Tersebut Tuhan Juga Berdoa Bagi Orang Orang Yang Terpapar Di Daerah Yang Tidak Terjangkau Oleh Tenaga Medis Yang Hanya Bisa Mengadalkan Tuhan Kira Tuhan Juga Yang Menupangkan Tangan Kepada Mereka Menyembuhkan Dan Memulihkan Mereka Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Ya Bapak Terpujilah Namamu Alah Kami Yang Hidup Yang Kami Percaya Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Ya Bapak Kami Naikan Pocok Pocok Doa Kami Ini Hanya Di Dalam Nama Satu Nama Yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang Mengajarkan Doa Kepada Kami Demikian Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Mudi Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Akan Kesalahan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Bawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Kuala Yang Kerajaan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Terima Kasih Bapak Ibu Saudara Sekalian Persukupan Doa Online Selesai Saat Tidu Tuhan Yesus Memberkati Selesai 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 Selesai